selamat menikmati 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 Pada kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung babakan Apa yang membuat kalimat tersebut menjadi gagasan pokok? Yaitu adanya inti kalimat dalam paragraf itu Apa sih intinya? Budaya, pawai budaya sangat menarik Kenapa pawai budaya sangat menarik? Ini dijelaskan di kalimat pendukung berikutnya atau gagasan pendukung Yaitu menjelaskan pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia Jadi kenapa sangat menarik? Yang pertama alasannya adalah keragaman budaya alasan pertama Kemudian alasan kedua apa? Maka Udin dan teman-teman tidak pernah bosan Itu alasan yang kedua Tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat Kemudian alasan yang ketiga adalah Mereka datang ke alun-alun Ini alasan yang ketiga Kemudian alasan yang keempat Kakek Udin pun terlihat tidak terlihat sabar menanti Alasan keempat Dan yang terakhir Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat Yang terakhir ini Jadi yang dinamakan gagasan pokok itu intinya Inti dari satu paragraf ini adalah pawai budaya sangat menarik Kemudian dijabarkan di kalimat berikutnya Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia Itu merupakan alasan Jadi Yang ditulis ustazah Alasan-alasan itu namanya Gagasan pendukung Apa tadi Gagasan pendukung Keragaman Budaya Apalagi Sampai nomor 5 Kita sudah ke gagasan pokok dan gagasan pendukung Dari sini Kalau kalian belum jelas Belum paham Bisa bertanya kepada ustazah Lewat whatsapp Gitu nge Untuk latihan Anak-anak bisa membuka buku ini Pada halaman Satu Dan halaman Dua Kita akan membahasnya Untuk Kalimat Untuk paragraf Pokok dan paragraf pendukung Di lain waktu Nanti akan disambung lagi Insyaallah untuk Pembelajaran Paragraf Untuk pembelajaran gagasan pokok dan gagasan pendukung Cukup sekian Alhamdulillahi Jazakumullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama ustazah dan rati Sekarang kita mempelajari Pembelajaran matematika Eh matematika Baik Anak-anak di rumah Sudah siap belum bukunya? Sudah siap belum jajarnya? Ada gak disitu? Eits jangan salah Soalnya ustazah punya Apa ini? Donat Suka gak donat? Suka kan? Kalau ini donatnya ada satu Kamu makan apa dong? Apa kita bagi dua? Separuh buat ustazah Separuh buat kamu Mau gak? Baik Dalam pembelajaran matematika kali ini Kenapa sih us? Kok ada jajannya? Kok ada donatnya? Ya Karena disini kita akan mempelajari tentang Pecahan Apa? Pecahan Bener banget Disini ustazah sudah punya bulat 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 Karena tadi ustazah sudah Memperlihatkan kalian Donat Maka ustazah akan memberikan Pengertian apa itu Pecahan Tapi dengan donat Donat ini kalau dibagi dua Maka menjadi separuh Kalau donat ini Dibagi Empat Menjadi Seperempat Kalau donat ini Kita bagi menjadi beberapa bagian yang lain Misalnya jadi Enam bagian Delapan bagian saja Gampang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan bagian Maka ini disebut Seper delapan Dan yang terakhir Apabila donat ini utuh Dimakan ustazah sendiri Maka donatnya ini menjadi Bagian yang utuh Baik Untuk pecahan Itu ada dua Yaitu Ada pembilang Maaf ya Ternyata saya ustazah agak miring-miring Kemudian disini ada penyebut Anak-anak sudah pernah dibelajari tentang pembilang dan penyebut di kelas tiga Ya siapa yang masih ingat pembilang itu apa? Pembilang itu adalah pembagi Bilangan yang dibagi Bilangan yang dibagi Kalau penyebut Kalau penyebut Bilangan pembaginya Apa sih ust itu pembilang? Apa sih ust itu penyebut? Baik Kita akan masuk ke sini Yang dinamakan pembilang itu Dibaginya berapa? Bilangan yang dibagi Kalau ini ada satu donat dibagi dua Berarti yang atas ini apa? P-bi-lang Jadi pembilangnya berapa? Sa-satu Kemudian penyebutnya berapa? Pembaginya berapa? Dua Dibagi berapa banyak? Dua Jadi ini sebagian untuk kamu Sebagian untuk ustazah Begitu Sama dengan yang seperempat Cara penulisannya seperti apa? Ini pembilangnya Ini penyebutnya Sama yang ini Pembilangnya Satu Satu dibagi Delapan bagian Kalau ini Karena utuh Maka bisa kamu menuliskan Dua Per dua Atau Empat Per empat Boleh Nanti hasilnya sama dengan Satu Baik Sampai sini Ada yang belum jelas? Pecahan Kalau dibagi dua Menjadi setengah Dibagi empat Menjadi seperempat Dibagi delapan Menjadi seperempat Kalau utuh Dia bisa Ditulis Dua per dua Karena ada Bentuk pecahan Atau Empat per empat Yang artinya Sama dengan Satu Utuh Baik Untuk latihan Ada lima soal Yang diarsir Ustazah Contoh Nomor satu Sebagai contoh Sebentar Berapa Per berapa Kemudian yang nomor tiga Ustazah Arsir Tiga bagian Maka ini jadi berapa Per berapa Yang keempat Ustazah Ustazah Arsir Empat kotak Jadinya Berapa Per berapa Yang terakhir Nomor lima Sebagai latihan Ustazah Arsir Berapa bagian Ini ya Ya sudah Ini saja Berapa Per berapa Jika nomor satu Sudah jelas Nomor satu Sudah jelas Maka nomor satu Sampai nomor lima Bisa kamu kerjakan Sendiri Nomor satu Sebagai contoh Kalau kamu bingung Ustaz Yang atas itu Yang apa sih Yang atas itu Yang diarsir Yang diarsir Yang bawah ini Apa sih Ustaz Yang bawah ini Pembaginya Ini satu Ini dua Satu Dua Jadi Dua Nah kalau ini berapa Yang diarsir ada berapa Angkanya yang diarsir Ada Nah ya kan Yang tidak diarsir ada berapa Disini nanti Yang tidak diarsir Tulis disini Begitu seterusnya Sampai nomor lima Dihitung Kurang jelas Bisa tanya Ustazah lewat Whatsapp Alhamdulillah Dikerjakan Semoga nilainya Seratus semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati